Bakat musik kini memang semakin terlihat pada diri Kisya Alvaro. Bagaimana tidak jika biasanya Kisya hanya tampil bernyanyi saja, kini ia terlihat mulai meningkatkan kemampuannya di bidang musik dengan kelihayanya memainkan gitar. Dan kemarin Kisya pun berkesempatan untuk pertama kalinya tampil bernyanyi sambil bermain gitar di acara perpisahan sekolahnya. So, let's take a look good people. Senang banget karena ini pertama kali tampil dan pakai gitar juga sama band sekolahan. Dan sukses itu senang banget. Kalau banyaknya sih udah dari dulu, cuman kalau baru tampil pakai gitarnya itu baru sekarang. Karena kalau pakai gitar kan susah, harus fokus sama gitar, juga harus fokus sama suara. Grogi banget, kita kesana kan malu karena udah dikenal kakak, udah kena teman-teman, jadi kalau satu malu banget. Kita latihannya cuman dua kali, jadi kalau kelancarannya buat main, apa namanya, samain bandnya sama suara aku, itu jarang banget. Let sih enggak, kalau latihan vokal udah, kalau let sih, let apa? Gitar. Kalau les kita tuh enggak, jadi belajar sama supir. Jadi yang gratis aja. Melihat keseriusan Kisha Alvaro di dunia musik, bahkan hingga mencoba untuk serius belajar memainkan gitar, lalu apakah ini memang merupakan pertanda bahwa Kisha kini lebih memilih fokus pada dunia musik dibanding akting? Aku sekarang mau fokus nyanyi lagi, karena kan kemarin sempat vakum, karena ada syuting terus, jadi sekarang mau diserius nyanyi lagi. Kalau bunda sih apapun mendukung, yang penting positif. Bunda tuh ngomel kalau aku fokus nyanyi sama syuting, tapi nilai sekolah jelek, nah itu bunda baru marah. Tapi kalau nilai bagus, syuting lancar, nyanyi lancar, enggak apa-apa. Mendukung. Terima kasih telah menonton!